Biasanya ada masalah di lampunya ya Lampunya salah satunya putus dan menyebabkan jalur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kebar semua, jumpa lagi dengan saya masih bersama R2 Channel Di video kali ini saya mau bahas tentang lampu LED Dan kebetulan lampu yang biasa saya gunakan mati Dan mungkin sekarang video ini ada sedikit perbedaannya Agak gelap dan hanya lampu di meja saja yang nyala Sementara lampu yang ada di atap mati Oke, tidak berhubung ini sudah malam Jadi saya tidak keburu beli lampu Otomatis saya harus usahakan memperbaiki lampunya Oke, dan ini hanya bersifat sementara Mungkin satu untuk dua hari Dan sebetulnya bisa awet sih Oke, masalahnya apa Biasanya ada masalah di lampunya Lampunya salah satunya putus dan menyebabkan jalurnya tidak nyambung Oke, langsung saya tidak buka Bentuk lampu seri seperti ini Ini Philips Untuk bukanya tinggal kita putar saja Oke Oke ini sudah terlepas dan untuk merek pilih macam-macamnya dalamannya ada yang seperti ini, ada juga yang terpisah dan ada bautnya untuk memperbaikinya disini kita bisa lihat kondisi dari lampu LED oke biasanya ada salah satu lampu yang ada titik hitamnya oke, disini bisa kelihatan oke, disini bisa kelihatan satu lampu ada titik hitamnya dan itu biasanya putus oke dan disini yang ada titik hitamnya lampu yang ini caranya cukup mudah tinggal kita potek seperti ini menggunakan tang atau sejenisnya oke lampunya sudah dilepas langkah selanjutnya adalah kita solder oke tinggal kita solder saja bekas lampunya oke Oke, inilah bekas Lampu yang dilepas Dan dilakukan penyolderannya Oke, jadi kaki Plus dan minnya disatukan Agar Lampu saling berhubungan Dan bisa nyala Oke Caranya hanya seperti itu Dan Lampu pun Akan nyala kembali Jadi masalahnya kebanyakan ada di Lampu LED nya Mengalami putus Dan biasanya Cara ini bisa Bertahan relatif lama Sambil Kita nunggu Beli lagi lampu baru Oke, dan nanti Karena Daya dari lampu ini Berkurang Akibat Salah satu lampunya Dilepas Otomatis Lampu ini akan Cepat putus Biasanya nanti Putus lagi satu Kita sambung lagi Itu akan Lebih cepat Dan lampu akan Semakin terang Oke Dan caranya cukup Mudah Itulah cara Memperbaiki Lampu LED Pilip Caranya Tinggal kita lepas Lampu LED Yang putus Dan kita lakukan Jumper Dan lampu pun Bisa Kembali Nyala Oke Jadi saya rasa Itu saja Untuk video kali ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Buat kita semua Jangan lupa Subscribe Like Dan kalau ada pertanyaan Silahkan beri komentar Sampai jumpa Di video saya berikutnya Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh